93 warga binaan lapas kelas 2 Tasik Malaya positif COVID-19 Awal mulanya ada salah seorang napi yang melaporkan ke klinik di lapas karena kehilangan penciuman Kemudian petugas lapas kelas 2B Tasik Malaya melakukan rapi tes terhadap napi warga binaan tersebut dan hasilnya reaktif Selanjutnya pihak lapas melakukan swab tes terhadap ratusan warga binaan secara massal Ketika keluar hasilnya puluhan napi terkonfirmasi positif COVID-19 Kepala lapas kelas 2B Tasik Malaya Davi Bartian menuturkan pada saat kejadian awalnya ada seorang warga binaan yang melapor ke klinik lapas Napi tersebut mengeluhkan sempat kehilangan penciuman pada saat itu lapas langsung berkoordinasi dengan Dinkes Kota Tasik Malaya untuk melakukan tes swab massal Semua warga binaan lapas kelas 2B Tasik Malaya pun langsung mengikuti tes swab massal Kemudian pada hari Jumat 2 April 2021 hasilnya keluar dan sebanyak 93 napi terkonfirmasi positif COVID-19 Sejak menerima laporan hasil dari Dinas Kesehatan selanjutnya lapas melakukan langkah-langkah evakuasi Karena jumlah 93 orang itu tersebar dalam beberapa kamar Walaupun mereka tanpa gejala atau masuk orang tanpa gejala Pada saat kejadian awal ya kejadian awal itu ada seorang warga binaan yang melaporkan ke klinik ya ke klinik di lapas Klinik pertama lapas bahwa yang bersangkutan sempat kehilangan penciuman sementara gitu kan Nah setelah kita lakukan rapid test ya rapid test ya yang bersangkutan Disweb itu juga reaktif kan gitu atau positif ya Kemudian juga melakukan sterilisasi ruangan penyemprotan dan sebagainya Kemudian juga masalah pengawasan dan pemberian obat-obatan juga kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Apip Wilianto, Harapan Rakyat, Tasik Malaya